Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Hilda harap anak-anak dalam keadaan sehat semuanya Dan semangat belajar di rumah Oke, nah langsung saja hari ini Bu Hilda akan mengajak kalian Untuk belajar bersama tentang fenomena hujan es Atau bisa dikatakan dengan peristiwa alam hujan es Akan-kan masih ingat, kemarin kita sudah belajar ya tentang peristiwa alam Apa itu artinya? Ya itu suatu fenomena yang terjadi karena kontor alam Nah hari ini kita bahas salah satunya yaitu fenomena hujan es Nah hujan itu sendiri terjadi karena adanya perubahan ruang air Yang terdapat di dalam awan menjadi titik-titik air Ya, Bu Hilda ulangi-langi Hujan sendiri terjadi karena adanya perubahan ruang air Yang terdapat di dalam awan menjadi titik-titik air Nah, dalam kondisi normal Uang air yang ada di dalam awan dapat berubah menjadi titik-titik air hujan Namun dalam kondisi tertentu Proses terjadinya hujan ini Tidak dapat berlangsung secara normal Anak-anak Hal ini ditandakan Buat air yang ada di dalam awan Tidak dapat terpulai secara sempurna Sehingga yang turun bukanlah air hujan Melainkan butiran-butiran kristal yang menyerupai es Seperti itu Nah, peristirma ini Hujan es ini terjadi Karena punya suhu udara secara drastis Dan tiba-tiba Dari panas menjadi dingin Bisa jadi sebaliknya Nah, hujan es ini biasanya terjadi pada masa pancaroba Apa sih masa pancaroba itu? Yaitu masa perlindungan antara musim hujan ke musim kemarau Nah, sehingga terjadilah fenomena hujan es tersebut Nah, pada masa pancaroba ini Anak-anak suhu udara itu dapat bertubah secara drastis Bisa jadi dari yang hujan menjadi tiba-tiba panas Seperti itu Sehingga terjadilah fenomena hujan es tersebut Nah, karena hujan es ini bentuknya berupa kristal yang lebih berada di air Maka kecepatan turun ke tanah menjadi lebih cepat Sehingga apabila terjadi fenomena hujan es disertai dengan angin yang bencang Maka terjadilah bencana atau berdampak buruk bagi masyarakat Karena bisa jadi jatuh ke penghiman Ke rumah Sehingga mengakibatkan kerusakan Maka menguruskan masyarakat Nah, seperti yang sudah-sudah baca di berita Kemarin dengan anak pada tahun 2020 Bulan September kemarin Pernah terjadi Menang-menang hujan es ini Di Bawgor Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Bawgor pada Rabu sore Tak hanya hujan biasa Di sejumlah titik seperti di perumahan Pesona Cilebut Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bawgor Turun hujan es Kejadian langkah ini pun sempat mengagetkan warga Bahkan beberapa anak-anak berusaha menampung hujan es tersebut dengan ember Sambil berteriak-teriak bahwa telah terjadi hujan es 23 September Pernah terjadi hujan es batu di kota Bawgor Berdasarkan peringatan dini cuaca Jabodetabek yang dikeluarkan BMKG Beberapa wilayah di Bawgor memang berpotensi diguyur hujan deras pada Rabu 23 September sore Mulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat BMKG melalui Stasiun Meteorologi Citeko Cisaruaka, Bupaten Bogor, Jawa Barat pun Memberikan penjelasan terkait fenomena hujan es yang terjadi di Bogor Fenomena ini terjadi ketika hujan berasal dari awan cumulonimbus Awan ini sangat berbahaya bagi penerbangan lantaran dapat merusak sistem dan mesin pesawat terbang Menurutnya, butiran es dihasilkan dari partikel hujan melewati lingkungan yang super dingin Biasanya mencapai suhu lingkungan lebih rendah dari minus 50 derajat celcius Jadi, fenomena hujan es ini dapat menjadikan rencana apabila disertai dengan angin yang kencang Nah, karena itu tadi mengenai fenomena hujan es Yang depan akan dicatat di rumah Diperhati lagi, diperajari lagi supaya lebih paham Terima kasih, itu saja dari ibu jendak Kalau ibu nyo mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, itu saja dari ibu jendak